Rahayu, rahayu, rahayu teman-teman semua. Rahayu Guruji. Tidak terasa, seminggu sudah berlalu. Kita bertemu lagi dalam acara Ngobras. Apa? Ngobrol. Santai. Bareng Guruji, Anand Krishna. Buatlah orang lain tertawa, tetapi janganlah menjadi bahan tertawaan. Jangan sampai kita menjadi konyol, tapi bagaimana kita bisa menjadi berkah, bukan buat hanya diri sendiri, tapi juga sebanyak mungkin orang, Guruji. Tapi jangan sampai kita jadi konyol, mungkin itu. Jadi bulan-bulanan, gitu? Iya. Bukan? Bulan-bulanan, gimana bulan-bulan maksudnya, Bu Dewi? Enggak. Yang kamu maksudkan, bukan. Tapi yang jelas saya belum berhasil karena semua jadi serius, nggak tertawa. Kalau dengan cara membiarkan orang, menertawakan kita, kalau kita bisa membuat senyuman pada orang lain gimana? Dengan menjadi konyol, memperbolehkan diri kita menjadi konyol, jika hal itu membuat orang lain tersenyum, bahagia. Tadi, tadi katanya jangan bermuka asem ya, masem. Tapi kalau dengan bermuka masem, orang bisa bahagia melihat saya bermuka asem, then how? Ya, betul. Yang penting membuat orang... Bahagia. 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 Melihat buit wajah seseorang masem itu banyak-banyak orang bahagia. Bisa jadi terhibur maksudnya, Bapak? Terhibur. Untuk orang tertentu. Tahu rasa kamu. Oh, 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 itu. Satu si lain, benar. Itu perspektif lain lagi, Bapak? Ya, jadi demi kesenangan orang lain, kita boleh dong, membiarkan diri kita jadi bahan tertawa. Saya juga nggak tahu. Silahkan. Untuk hal itu gimana? Boleh nggak? Kayaknya? Nggak ya? Tapi itu pernah terjadi. Pernah terjadi. Sering. Sering. Tapi yang maksud saya pernah terjadi, dan kita niat melakukan itu. Sewaktu awal-awal kita kelab tawa di... Itu kan sebenarnya bagi kita yang belum saat itu belum yakin bahwa itu adalah sesuatu terapi, masa iya sih saya harus tertawa di sini, tapi orang lain bisa melihatnya, kita seperti, dan bisa menikmati juga sewaktu itu. Ya, betul. Berarti kembali ke niatnya mungkin, Guruji ya. Apa yang melatar belakangi kita melakukan hal sekonyol seperti itu mungkin? Saya juga dari tadi, ayat yang kita baca ini kan berbicara tentang diri sendiri terus. Diri sendiri bahwa kamu harus bertanggung jawab, perbuatan kamu adalah ini nggak perlu bertanggung jawab pada Tuhan. Terus senyumlah, jangan ini lebih kepada bagaimana kita diajak seperti yang Guruji sampaikan, empower yourself gitu aja nih, sampai terakhir tadi. Sehingga faktor-faktor eksternal itu sepertinya kayak nggak usah terlalu dihiraukan. Tidak akan mengarimu lagi, tidak terlalu mempengaruhi. Ya, tidak. Boleh, boleh. Malah yang Joe tadi, tujuan. Tujuan nggak perlu, yang penting fokuslah kepada proses dari dirimu sendiri gitu juga. Jadi kembali lagi ke diri sendiri aja terus. Kayaknya kita mesti memperbaiki diri sendiri nih, topiknya nih. Dari pers di awal Bapak bilang tadi, itu bener itu renungkan lagi, coba renungkan lagi. Teman-teman, tadi pesan yang pertama PR ya, ya tuh Bapak ya, buat direnungkan lagi lebih dalam. Tadi udah dibahas sama kita semuanya, tapi ada hal mungkin itu untuk pesan kita masing-masing kayaknya. Jadi beberapa kali Guruji bilang, itu saya harus renungkan, renungkan gitu Bapak jadinya. Ya, jadi itu PR ya, meskipun kita nggak bisa bahas lagi dalam sini. Tapi, seperti tadi Beli udah bilang, ini rangkaian. Bapak selalu bilang, itu eksternal. Harus ke internal lagi, internal lagi, internal lagi. Karena banyak sekali hal-hal di luar yang akan mempengaruhi nanti keputusan kita Bapak ya. Kalau kita selalu ber, apa, pada eksternal terus ber, apa, istilah berpatokan atau mengambil, ya mengambil patokan dari eksternal. Tanpa kita terus memperdalam atau memperkuat internal kita. Kira-kira gitu ya Bapak ya. Teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Atau dari, ya, manusia. Kalau tadi berkaitan dengan yang Pak Yudha sampaikan tentang yoga tawa ataupun terapi, setuju dalam konteks itu. Tapi kalau berkaitan dengan hal-hal yang idealisme atau hak kita diganggu terus orang lain senang dengan itu. Tapi kita harus mempertahankan diri juga. Tidak membiarkan orang senang dengan menginjak-nginjak kita. Kalau dalam konteks idealisme atau apa. Prinsip. Yes, prinsip. Sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih mulia. Kita tidak akan membiarkan orang lain senang melihat kita diinjak-injak. Jadi, tergantung konteksnya juga. Divya mungkin mau kasih. Mungkin bahas tentang apa yang Manisha disampaikan sekarang. Kalau Divya sih tidak setuju dengan apa yang dia katakan. Karena saya tidak benar. Maksudnya, di posisi yang sekarang ini, menurut Divya kayak, yaudah orang mau kayak gimana. I mean, kalau misalkan emang dengan dia melihat kesusahan Divya atau apanya Divya-nya. Terus dia kayak ketawa gitu, ya it doesn't affect me. So, let him like whatever he do. I mean, kalau misalkan emang dia bahagia dengan, you know, kayak nyerang prinsip atau apapun itu, yaudah. Just pray for him that dia bakalan baik. Just simple. Make it simple aja gitu, udah. Manisha teringat sesuatu. Manisha teringat sesuatu. Ngurusak kebun kita apa gitu. Mungkin berkaitannya dengan itu ya. Yang Magan disampaikan, sesuatu yang prinsip bukan tentang diri kita aja gitu. Tapi tentang kepentingan orang banyak. Kalau kepentingan sendiri, maybe oke gitu. Tapi kalau itu kepentingan orang banyak, berkaitan dengan prinsip yang lebih tinggi, kita harus pertahankan. Tidak membiarkan, yaudhuang. Tadi kan konteksnya about ourself gitu kan. What does it affect you? If we are talking about an organization or something, so it can, apa namanya, berkaitan dengan banyak orang. Tentunya pasti kayak di organisasi itu kan ada visi-misinya, prinsipnya, dan pasti itu juga gak bakalan dibolehkan terjadinya hal itu. Tapi kan kita bahasnya tadi tentang ourself. Will you allow someone to laugh on you? Kayak misalkan hal-hal yang kayak gitu kan. Kalau personalnya sih enggak. Dan even though tadi kan Didi kaitkan dengan monyet kan. Kalau menurut dia, monyet itu kan animal kan. You mau kayak jelasin atau apa, this is my garden, I just, you know, taking care of it. You cannot, you are not allowed to destroy or whatever. Ya dia gak bakalan ngerti gitu loh. Kalau human kan pastinya dia udah growing up, dia punya etika doang. Tapi kalau misalkan dia ngelakuin hal itu, yaudah, terima aja. Berarti dia emang kayak gitu just. That's why tergantung konteksnya. Apne pehas ke jakko hasaya. Tengah manar tawa kan diri. Aku mubatu orang lain katawa. Jakko hasane. I made a fool of myself, for the sake of making others happy. Whenever the Sadhguru comes, Dia mabbolehkan diri, dia mabandratawan. Raj Kapoor can say that. Devukan Satguru, tapi he knows. Apne pehas ke jakko hasaya. Ban ke tamasha mele me. I made myself a fool, tamasha. Just to be here, in this mala, in this fair of good world, fair of life. He has no, no other purpose. Voluntarily. What do you say? What do you say, psikolog? Itu tingkatannya udah tinggi itu. Karena memang ada orang iya. Seorang bintang film yang liriknya, Dia sendiri mengaku bahwa dia mencari-cari lirik itu. Tapi menulisnya, dia punya ide. Tapi menulis seorang bernama Kiyabas, Khojaya Matabas. And he made a movie, and the movie was flopped. One of my best movies. Iya. Makanya selamat tadi itu tingkatannya udah lebih tinggi itu. Ketika orang sudah, Mungkin, Yang, Kalau, Tuh apa, Ngomong psikolog gitu kan. Psikolog tuh beda lagi kan. Konteksnya, Dia butuh identitas gitu. Kalau itu seperti itu udah menghilangkan. Jadi dia, Udah egolessness. Jadi dia membuat fool dirinya sendiri, Jadi asal orang. Tetap, Egonya ada dong. Tetap ada ego. Ada, ada. Tapi, Kalau nggak ada ego, Dia tidak akan bilang, Apa nih, PHSK? Dengan menertawakan diri sendiri. Tetap ada ego. Datang ke sini pun ada ego. Duduk di sini pun ada ego. Bapak bilang untuk butuh ego, Tapi ego itu digunakan pada saat memang, Ada tujuan tertentu. Tapi ketika, Tujuan katanya nggak boleh, Prosesnya penting. Iya. Ego less, Ego less tuh, Mengurangi, Tahu ilang sama kamu. Ngomong sih, Gampang bisa. Ada saat melakukannya, Susah Bapak. Itulah, Makanya kita masih di sini Bapak, Berjuang soalnya, Untuk bisa, Habisin ini. Karena, Betul banget, Itu yang bikin kita, Menderita, Karena, Ketika, Tertampar, Yang bisa, Kalau apakah dia bisa. Sayur terong itu, Terong itu buahnya, Udah kelihatannya kan, Nggak cantik-cantik banget. Udah begitu, Dibuat oleh orang India, Dibuat terong, Terong kabel terawar. Dibikin sayur. Itu kalau lihat, Wajahnya, Wajah sayur itu, Bukan nggak bentuk lagi, Udah nggak tahu seperti apa. Tapi, Orang menyukai itu. Rasanya, Saya nggak suka. Oh, Nggak suka. Tapi, Orang suka. Seorang juru masak, Dia masak, Terong kawur, Kau terong, Berterah, Berterah, Berterah. Mes itu kan, Itu kan jelek sekali, Badanya. Itu mes terong ada ya? Ya, Merta, Berterah. Terong nggak berterah. Dia nggak suka, Dia bilang, Saya nggak suka. Tapi, Di restoran saya itu, Orang lagi cari. Saya bikin, Untuk mereka. Dia sendiri, Nggak suka. Perspektif lagi, Bapak. Artinya, Setiap orang punya persepsi masing-masing terhadap sesuatu. I don't know. I'm not psychologist. You're psychologist. Ada orang suka, Ada orang nggak suka, Kan gitu. You're psycholog, Devi. You tell me. You, Please enlighten me. Ini udah, Makanya, I need your enlightenment. So many things, Yang nggak bisa dijelaskan, Bapak bilang, Orang itu jadi gini, Karena ada seperti ini. Dunia itu udah seperti, Nano-nano. Udah nggak jelas juga, Ada orang yang, Katanya dunia itu nggak ada yang jahat. Nggak nano-nano dong. Kalau nano-nano, Ada jahat, Ada baik juga. Ini nggak, Dia bilang nggak ada. Definitly, Nggak ada. Definitly nggak ada. Baik adanya. Dunia itu baik, Nggak ada yang jahat. Yang nano-nano manusianya, Bapak. Manusia, Datang dari luar dunia. Dari dunia, Dari dunia juga. So, Mari. Ada yang mau kasih pencerahan lagi? Nggak ada. Nggak tahu, Biket aku, Sisa. Gimana, Bapak? Nggak gimana, Ini kita lagi lemparkan, Buahide. Iya. Kalau misalnya, Kali ini, Viewersnya sedikit sekali, Berarti minggu depan, Nggak ada lagi. Ini diskusi yang seru, Bapak? Bukan, Bukan seru. Maksudnya? Bukan seru. Useless. Benar, Nggak ada. Nggak ada ujungnya, Nggak ada pangkal. Tapi banyak hal yang, Banyak hal yang nggak terfikirkan, Akhirnya bisa, Bisa memicu untuk bisa, Orang setidaknya punya, Apa, Awareness tentang, Sesuatu hal gitu, Bapak. Selama ini mungkin kan, Dunia is like, Business as usual aja, Tapi something sebetulnya ada, Yang berharga, Yang mesti dipikirkan. Dunia itu nggak butuh kita, Dewi. Dunia itu butuh bangkai, Yang bisa dikasih malah, Dikasih dupa. Jadi sekarang, Bicara apapun juga, Beliau cuma menyaksikan, Beliau tidak akan menegur kamu, Everything is okay. Kita butuh bangkai, Butuh pratimah, Butuh statu, Daitu santo, Santa. Kita nggak butuh, Seseorang yang bisa menegur kita, Yang berdarah berdaging. Seseorang yang bisa menegur, That's why we run, Run again, Run again, Kita bapak. Seperti itu terus, Putar-putar. Kita suka dengan, Pemuja bangkai, Kita pemuja bangkai. Karena tidak akan dimarahi. Iya, Tidak dimarahi. Tidak akan ditegur. Kita boleh, Boleh bersihkan seperti apa. Guru saya mengatakan demikian, Titik. Kalau dalam hal ini, Mungkin dia akan mengatakan sesuatu yang lain, Kita nggak siap. Kita maunya dia terakhir, Kata terakhir, Definitive. Kita nggak mau probabilities, We need definitions. Definitive. Padahal dunia ini nggak ada yang definite, Semuanya probabilities. That's why kita kan mencari petunjuk, Ada orang mencari lewat, Pembat suci, Ada yang... Bercuma, Mencari petunjuk juga tidak ada yang definitif. But at least, Bapak, Di dalam probability yang begitu banyak dalam dunia ini kan, Setidaknya orang ingin, Termasuk kita kan juga ingin mencari Kebenaran yang kita... Kebenaran itu sebuah... Sebuah... Bukan, Itu pun probability. Iya, Kebenaran itu probability. But at least... Mungkin benar, Mungkin tidak benar. Mungkin campuran. Tapi kalau ada collective consciousness, Bapak, Yang mengatakan misalnya bahwa, Ketika ada satu komunitas, Kumpulan orang kan, Yang mempunyai pemikiran yang sama misalnya. Make believe. Believe. Make believe. We are living in a make believe world. Yeah, Because we try to find the truth. Who knows the truth? What is the truth? But at least, Ada petunjuk kan Pak, Misalnya gini ya Guruji. Sedangnya, Apa sih, Ininya, Tolak ukurnya gitu kan. Si A mengatakan, Ada surga dan neraka. Si B mengatakan, Tidak ada. Si C mengatakan, Ada moksha. Si C mengatakan, Tidak. D mengatakan, Tidak ada nirvana. Ada orang yang bilang, Bukan. Reinkarnasi. Ada bilang, Tidak. Ada bicara karma. Orang bilang, Ngapain karma? Itu apa karma? Ignorance is bliss. If you don't believe in karma, It doesn't exist for you. Kembali, Bapak terhadap, Yang, Bapak pernah bilang, Bahwa, Itu pernah kan. Sekarang kalau saya, Mau merubah statement saya, Gimana? Baiklah. But something that, Yang, Saya gak tau bahasanya apa, Bapak. But we can feel something, Yang deep inside. You could feel that time. In other times. In other times, If I'm hostile towards you, And you don't like me anymore, Then you don't feel anything. Good riddance. I don't think so, Bapak. Why not? If we already, Ini saya begitu mulai, Saya udah marahin, Si, 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 Jadi masih bisa lanjutnya, Bapak. Kalau titik selesai, Dia udah, Mesti koma. Dia sekarang pulang ke rumah, Dia akan mikir, Saya lakukan apa, Kalau, Kesalahan saya apa, Dosa saya apa. Tapi ada seorang guru, Mengatakan kepada muridnya, Kalau kamu salah, Terus kamu di reprimen, Diingatkan, Itu sih biasa aja. Tidak salah dimarahin oleh seorang guru, Itu baru luar biasa. Guru wawah, 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 Kalau gurunya gak wawah, Gimana? Kita tidak akan ada di sini. Itu makanya seorang guru, Tugasnya adalah menegur. Kalau misalnya, Ya kamu baik, Dibuji itu, Tinggal pergi ke motivator, Dunia pada umumnya. Tapi kalau misalnya kita memang, Mencari sesuatu yang, I don't know, Ada collective consciousness, Bila ada sesuatu yang berharga nih, Kalau gak. Berarti gurunya mesti, Mesti hidup dalam dualitas. Ada jelek, Ada baik, Ada buruk, Ada ini. Jadi gurunya belum nyampe kemana-mana, Masih dualitas. Mesti dui, Belum jadi Dibia dia gurunya. Itu kan, Bapak bilang kan, Permainan aja. Misalnya tadi, Ini kita lagi baca nih, Ngapain kita baca? Iya, kalau mau coba. Kalau mau nyanyi, Kalau mau nyanyi dulu. Iya, nyanyi dulu. Tiada yang menghibur, Tiada pula yang menagur, Berpalinglah padanya, Wahai kawan. Tiada yang menghibur, Tiada pula yang menagur, Berpalinglah padanya, Wahai kawan. Bila tiada yang teriakin, Pake speaker teriak-teriak. Kan ada ini, Ini Bapak pesannya lagu ini bagus. Kan dibilang. Bagus pada saat itu. Saat ini juga masih. Suka telah berlalu, Duka pun kan berlalu, Semuanya permainan, Apa yang kau khawatirkan. Dewi, suka. Berapa kali dalam hidupmu kau suka? Mengalami suka. Ingat nggak? Banyak sih, Om. Banyak. Di sini tuh utama, Saya banyak sekali mengalami suka. Dukanya juga lebih banyak sih. Kalau kamu bikin daftar, Dukanya pasti lebih banyak. Luar luar dukanya. Kalau kamu bikin daftar, Duka itu lebih banyak pasti. Dalam hidup keseluruhan? Di sini aja, Selama setahun terakhir aja. Dukanya berapa, Sukanya berapa? Oh setahun terakhir. Dengan tahun yang lalu, Beda lagi Bapak. Setahun terakhir aja. Dukanya berapa, Sukanya berapa? Dukanya, Dukanya gede banget soalnya. Ya? Hidup tuh penuh dengan duka. Dan duka itu milik kita. Suka sedang berlewat. Sekarang mau pengen yang mana? Mau pengen suka atau duka? Suka yang lewat nih. Duka sebenarnya milik kita? Duka menjadi milik kita. Something that you own. Iya ya? Kenapa gitu Bapak ya? Kenapa duka kok kayaknya? Susah sekali, melekat gitu. Oleh karena itu, Bertemanlah dengan duka. Suka itu ada ditemani. Sekarang dia akan berlalu? Akan berlalu. Bukan. Bukan akan berlalu. Sudah berlalu. Duka mau dilaluin juga gak bisa. Mau diusir-usir gak bisa. That's true. Jadi bagaimana kita bersahabat dengan duka itu sendiri, sehingga tidak lagi... Memuja duka. Wahai duka. Engkau lah yang maha kuasa. Kau membuat aku bisa merasakan duka itu. Aku bisa merasakan dirimu setiap saat dalam hidupku. Tetapi dalam duka itu ada cinta yang dalam. Gusti yang maha duka. Gusti yang maha duka. Mungkin karena duka kita bisa merasakan ada cinta yang lebih dalam. Kalau suka kan berlalu. Katamu. Kita kadang-kadang perlu diberi duka untuk bisa mengingat. Mengingat apa? Suka. Suka. Bapaknya lewat. Berlewat lagi. Berlewat. Mahaduka. Kata Bapak bilangan kegelapan itu adalah yang paling kita berteman dengan kegelapan. Karena itu yang paling banyak. Gimana bisa berteman? Ini namanya juga gelap. Bapak. Ini kan serang cahaya kan. Cahaya itu bisa berteman dengan bola mini. Kalau gelap, semua gelap gudita mau berteman dengan siapa? Ada guru cinta. Ada. Ada dulu. Nah, iya. Lagu lama. Halo, darkness, my old friend. Cuma lagi, terus enggak? Tapi lagunya apa Bang Riki tau gak? Ya? Oh, aku follow lagunya dong. Cuma lirik pertama doang. Coba yang punya hape dicari. Katrina, you know? The song? Iya. Yes? And what are we going to sing or not? That's the second question. That's a clever movement. movement, yeah. Yeah. Andhiyara, tera roshni bih teri. Asma. ada protesnya itu bagaimana lagu itu bagus banget tapi ini menyalahi yang pertama tadi kan Allah bilang emang gak ada yang pasti ini menyalahi kan kembali kepada Tuhan semua ini dari kamu Tuhan disana udah bilang gue gak tau jauh ya suka-suka we are living in a confused world that's true that's what I'm gonna say that we are all confused yeah you like sometimes you say that sometimes you say this Tuhan tuh kayak gitu ya kamu suka-suka so yesterday you said that darkness is our friend now it's a different game how come that's because of you friendship is only possible when light is there it's all dark I don't even know you who are you oh that's true so sometimes we need even a glimpse of light why you need a glimpse of light all of our problems are because of friendship oh that's true yeah you have no friends no problems you wanna say something you wanna say something no friends that's right she was you can say something anything maybe after several days here what you feel about this place and about Guruji and our friends here maybe you wanna say something so yeah I've been told I don't have friends but the family right yeah true you are my that's actually how I feel so good I blend I'm like you right yes so I'm not sticking out I feel very much integrated yeah that's in a good community and I'm a little bit afraid what's gonna be outside of the world because Indonesia is concentrated for me here in this ashram so it's gonna be a little bit scary world outside I do believe so but I will keep it in my heart and if not I will come back then I know the way you know you know you know where to come back yes welcome here yeah waiting for you in another journey thank you okay teman-teman lagi like Guruji always like that yeah Divya oh maybe last before closing if you wanna pick yes oh oh last oh yes please please yes oh yeah berapa layama lagi siang oh masih 21 ok 209 209 209 209 209 209 they say all is fair in war they forget to tell you that war is not fair what happened in us tonight what happened yeah what's your opinion what's your opinion they say all is fair in war they forgot to tell you that war is not fair yeah the life is not fair this is the number one sentence I think which should be taught to the children life is not fair and it's not in a human power to make it fair unfortunately I'm 35 I'm 35 and the life is still not fair not sure if this will change when I will retire life is still will not fair actually it's thinking about war is it war is not fair life is not fair yeah but for me it's the life life is a war for me life is a constant battle I feel like on a battlefield even at work they always say that we are a front line because I am on the totally bottom so yeah it's hard to be in a front line and always be the first one to getting all the positive and negative things let's say that way so it's easy to be on the top I would say it's rewarding to be on the front line in a war as well you see the things very close as well sometimes you have a little power to change the outcome very little but at the end of the day it's not fair at all yeah but it doesn't stop there it's a it's a never-ending fairness in the world I would say no better in Indonesia Europe or it's a global issue and I would like to add the thing regarding the money money is a positive thing for me so it's just a tool and if you imagine if I don't have money I would never be able to come here obviously we have a lot of temples in Germany as well but my desire was to come here specifically so for me it's just a tool which makes me easy to reach some nice places it's just it's just the money and I think positive attitude should be taught in in the schools as well so it's nothing evil at all for me it's just a matter of the of the tool and you need to be always happy satisfied how much you have but the evil is the character I think of the people when the people are run by money then it triggers some bad characteristic within the people and then they become evil so I think a human is an evil in this case not the money not the money at all so from that's from my point of view true thank you Katarina maybe yesterday you talked to me because you can sharing a little see war here war like in sense of the term of the war I would you are asking me about Ukraine because Ukraine is my neighbor and there is a war ongoing I must say that 80% of the population in my country is against refugees so this is a general opinion of the public and of course it's not fair but it's a neighbor for me it's a human to human I would help everyone and on the top of it it's your neighbor how you could you clean your house and there is a pigeon pigeon shit in front of the other door so you clean a little bit more and we are from the same culture it makes it even more easy right to help the people which are next door imagine one day the war can just cross the borders 50 kilometers so you close so it can happen and the people will run towards Germany towards France you know so my door is open for everyone and as I said we work with the Red Cross and with the government and we pick up 10 unknown people in my house they stay three months for free but the life doesn't stop and the war is ongoing so the situation is worse and worse and worse and more and more people are running away and they have no place to go back so it's tough the war but I work a lot with the Ukrainian people in Germany as well and I ask them a lot how you can live like this like you have such a heavy thoughts about that you get used to on this situation with the little prayers or because a lot of people have families there right and you are still concerned especially during Christmas time I'm not sure if you saw there were a huge bombardment going on especially during Christmas so it's not easy to celebrate at the same time and I feel even blessed to be able to travel because a lot of people cannot even afford living or food not even to travel it's an exclusive matter in this time of the year of the century so war is omnipresent unfortunately waiting behind the door thank you yeah we all pray that the war will end thank you for sharing thank you 220 kau pikir orang lain tidak cocok untuk suatu pekerjaan dan kau mengungkapkan pendapatmu secara gamblang cobalah berhenti dan berpikir sejenak apakah dirimu cocok untuk pekerjaan itu tidak menc waktu mü selsai insufficient ajj ados is message to you for me of course you open it Oke, so maybe it's because like too much seeing external things, not reflecting to the inner self, so. Back to square one, inner self. To square one again. Ya. Jadi ini penutupnya balik lagi ke sana, Bapak. Emang udah itu harus jadi PR. Untuk jadi perlindungan introspeksi kita semua. Bapak ada mungkin? Ya, saya mengawatir ya. Jadi pengamat. Pesat buat kita akhirnya, Bapak. Orang memuja bangkai, saya tuh masih hidup. Nanti kalau jadi bangkai baru. No, enggak lah Bapak. Justru kita disini sedang membuka kuping semua nih untuk mendengarkan Bapak. Dari, akhirnya. What is the use? Kita akan tetap melakukan apa yang kita mau lakukan. What is the use? No lah. Ya. 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 Ada lagu, terakhir. Masih 9 menit. 9 menit. Oh enggak, lepas ini gini. Satu lagi siapa? Satu lagi yang mau buka. Oh, Lily belum. Oh ini, sorry, sorry, sorry. Oh ini, sorry, sorry. Bila kau memiliki sesuatu yang unik untuk ditawarkan, kau tidak perlu takut dengan persaingan. Punya baso. Ada yang unik. Uniknya baso, tapi basonya juga. Kalau orang pesen 6 bulan kemudian, berusia akan kirim. Karena unik kan. Unik sekali tuh. Atau es krim dijualnya agak Rp15.000, pada moden Rp3.000. Dima kali gue emer. Ini pesannya yang terpaksa. Karena unik es krimnya. Di seluruh Indonesia enggak ada. Rp15.000 dengan kap segitu. Enggak ada. Unik sekali. Unik sekali. Tapi kita juga punya yang unik loh. Lily punya yang unik. Jadi mungkin pesannya dari, kita punya yang unik Bapak. Apa itu? Itu rumah sehat, holistik. Jadinya harus pede untuk bisa mensiarkan. Tapi jangan jualan es krim Rp15.000. Jangan jualan Rp15.000. Jadi sesuai dengan standarnya. Gitu ya, saya tahu Bapak ya. Jadi jangan terlalu unik sekali. Karena unik, jadi kalau tempat lain tuh, customer is the king. Di sini enggak, seller is the king. Dan unik. Saya enggak tahu tukang medisi. Ya, semoga itu jadi penganggap. Ya, semoga itu jadi penganggap. Semoga itu adalah kemungkinan. Semoga itu adalah kemungkinan. Anda berbicara tentang Hitler, Jews, dan lain-lain. Kalau Hitler tidak ada, sampai sekarang Israel tidak akan merdeka. Jadi yang harus berterima kasih kepada Hitler itu Jews. Jadi di sisi lain dianggap ini, tapi ada sesuatu yang memang harus berkembang jadinya. 2000 tahun mereka diperbudak. Kesalahannya apa? Karma-nya cuma satu orang di antara mereka. Mereka salibkan. Tolak rame-rame. 2000 tahun penderitaannya. Karma-nya banyak sekali, Bapak. Yang mesti ditebus. Belum lagi waktu Yudhwanshi. Cerita lain lagi. Kalau dianggap Yudhwanshi, 5000 tahun. Nah, Yudhwanshi adalah wanshanya, wangsanya Krishna. Menjadi wangsanya Krishna pun tidak jaminan. Tidak menjamin sesuatu. Kembali lagi tadi, ke dalam diri lagi. Karena itu akan ada dampaknya. Kemudian harus kita pertanggung jawabkan, Bapak. Dampaknya kan akhir-akhirnya nanti seperti yang psikolog kita mengatakan. Psikolog kedua. Bahwa nanti di sana ketemu juga kurawa. Suruh nggak? Iya. Bagaimana mainkan peran dengan baik. What the hell you are doing here? I don't belong. Ada lagu terlalu. Gak, gak, gak. Lagu-lagu-lagu. Lagu-lagu. Lagu-lagu. Joget-joget. Bapak, gak, gak, gak. Anggap, Bapak not in the mood. Gak, gak, gak. Gak, gak, cia. Menang, menang. Menang. Lancak banget. Nah. Ayo. Ayo. Ini udah-udah. Orang sudah mulai mencari maki kita. Yang lagi nonton di rumah. Setidaknya kamu hibur sedikit. Iya, ini apa? Berat, Bapak. Insya Allah berat. Iya, karena itu tadi. Apa, sedang. Jadi, kembali lagi. Bercermin, Bapak. Saya jadinya gak tau lagu apa nih soalnya. Cinda aja, Bapak, ya. Cinda aja, Bapak, ya. Apa aja. Cinda aja. Cinda lah, Mbak. Iya, iya. Ya, teman-teman. Ini karena Bapak selalu bilang introspeksi. Internal. Jadi, kita harus bercermin pada. Iya. Tentunya melihat diri kita sendiri. Kita sudah di mana sekarang. What the hell we are doing now. Gitu ya, Bapak, ya. Tapi jadi, hati-hati. Biar tidak berakibat panjang. Dalam hidupan seterusnya. Ini perluarnya panjang. Karena lagi mengingat, Bili. Mengingat teksnya. Oke, Wak. Karena siap begini. Iya. Cindailah mana Tidak berkias Jalinnya lalu Rentas beribu Begailah mana Hendak berhias Cerminku retak Seribu Hendak. Hendaklah, hendak, hendak ku rasa Puncaknya gunung Hendak ditawan Tidaklah, tidak, tidak Kudaya saya Tingginya Tidak terlawan Janganlah, 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 jangan ku hibat Terita hati jangan dikenal Bukanlah, bukan, bukan Aku pinta Sayang Beraju Bukan berpanjangan Sudah 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 Satu lagi Satu lagi Oh my God Bapak mau yang mana Yang mana aja yuk Masih ada 2 menit Masih ada 3 menit Masih ada 3 menit Minang, minang, minang Minang, minang Satu lagi Oh ya Kampuang nan jawa di matur Bunwang sansai baku lili Kanajo kawan Kawanan lamu Sangkip basulia sulia Pandu duanya nan elo Nan suko bagotong royo Kok susah senang sama dirasa Dan takkan aja kampuang Semua Takkan aja kampuang Indua ayah adian sodonya Rasulma imbal imbal Den pulang Den takkan aja asram Sekali lagi Den takkan aja asram Maksudnya Saya teringat dengan asram Takana tuh teringat Bapak Berarti kamu sudah tidak di asram lagi? Oh iya salah Pulang gak jadi Bukan Sekalanya kita kan lagi di luar Bapak Pasti akan selalu kesini kembalinya Karena ini our home Gitu maksudnya Selalu ingat Selalu ingat Dimanapun berada Juga saya lagi di atas Jauh sekali Gitu Bapak Oke 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 Terima aja Terima apa adanya Tahanat Alah selesai Bahasa Padang Udah selesai ya Oh closing Oke Bapak Kalau gitu Teman-teman ini Tembisur yang paling garing selama ini Enggak Ini harus ada perunangan dalam Bapak Ya Jadi pesan-pesannya teman-teman Mesti dengar Gak agak crunchy Bapak Galing garing Enggak Eh Butuh perunangan Jadi Kata tadi gue bilang Itu gak main-main itu Itu pesannya bener harus diingat lagi Coba direnungkan kembali ya Jadi mari kita Renungkan lagi Pesannya tadi ingat mau berapa ya Pecah seribu Apa ini Letak seribu Letak seribu Dan ada seribu kemungkinan Yes Dan kita Memainkan peran kita Secantik mungkin Ya Bapak Udah pecah Udah letak seribu Di dalam retak-retak itu Setidaknya ada sedikit bisa Mengintip Pecahan wajah kita Masih ada yang bisa Dilihat Oke Oke teman-teman Itulah kita Selalu ada sesuatu yang direnungkan Gak berhenti disini Guruji Jadi jangan Jangan berhenti dulu Guruji Karena akan selalu ditunggu Setiap episode berikutnya Tergantung Tergantung pada pemirsa ini sekarang Ya pemirsa jadi Jangan Melalaikan Kalau gak dibutuhkan Ya kita berhenti Dibutuhkan Kita berhenti Tadi seperti ceritanya Beli Yuda Bapak Dipikir gak dibutuhkan Ternyata ketika end-ending Aneh kelas Kasih dong komentar Dibutuhkan Oh iya Jadi teman-teman Silahkan komentar ya Jangan hanya Untuk dirimu sendiri Menikmati Dengan berkomentar Sekarang kita juga berarti Akan memperpanjang episode ini Yang untuk kebutuhannya Orang banyak Setuju? Oke guruji Jadi jangan berhenti guruji Teman-teman kita tutup dulu Tergantung pada pemirsa Oke jadi pemirsa Ya kalau anda masih butuh Setetes madu di tengah dunia ini Yang begitu panas dan kering sekarang Jadi silahkan komen Silahkan Di tangan kananmu Racun Di tangan kirimu Aku tak tahu yang Yang akan kau berikan padaku Ya kita tutup hari ini teman-teman ya Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Rahayu 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 Terima kasih guruji Bye Bye